Video tutorial kita kali ini akan membahas bagaimana cara membuat rumus matematika di Microsoft Word Oke kita mulai saja, disini ada menu insert, kita klik insert Kemudian disini ada equation Nah disini bisa kita lihat, untuk membuat pecahan kita bisa menggunakan fraction ini Disini banyak pilihannya, nanti kita contohkan ya teman-teman ya Kemudian disini ada, untuk membuat pangkat ada script ini, ini ada contohnya Kemudian untuk membuat akar juga ada seperti ini Kemudian ada integral seperti ini Kemudian ada large operation, yaitu sigma seperti ini Selanjutnya ada bracket, tanda kurung ya Kemudian function ini, yaitu sinus, cosinus, tangen ya Seperti ini Kemudian action seperti ini, action ya Selanjutnya ada limit seperti ini, logaritma ya Nilai min, max juga ada disini Operator juga ada seperti ini Kemudian ada matrix ya, nah ini seperti ini Oke, untuk menampilkan equation ini secara cepat Misalnya teman-teman berada di home ya Teman-teman langsung bisa tekan di keyboard teman-teman Yaitu alt sama dengan Nah langsung muncul seperti ini Alt sama dengan ya Itu cara cepatnya, jadi tidak perlu lagi pilih insert Kemudian equation Tidak perlu seperti itu, tinggal tekan alt sama dengan Oke, saya mulai alt sama dengan Maka muncul tipe equation here seperti ini Selanjutnya pilih, kita akan membuat pecahan misalnya Saya buat ini Yang ini ya, yang standar aja Stack back fraction ini Saya buat misalnya Satu per empat Kemudian untuk pindah ke atasnya Tambah ya, tambah lima per tiga misalnya Untuk pindah ke atasnya Tekan tanda panah ke kanan Biasanya di laptop itu di bawah ya Eh, di sudut kanan bawah Tapi bawah, di bawah ya Ada tanda panah ke kanan Nah, seperti ini Dia langsung naik ke atas seperti itu Kemudian tekan tambah Misalnya tadi saya bilang Lima per empat Eh, empat per lima lah ya Empat per lima ini Saya pilih lagi fractionnya Empat, saya klik Empat, saya klik lagi Per lima seperti ini Oke Ditambah lagi Pindahkan ke atas lagi Tekan panah kanan Nah, seperti ini Tambah Tujuh per lima misalnya Tujuh per lima berarti Buat fractionnya lagi Seperti ini Tujuh per lima Oke, klik Oke Sama dengan Tekan lagi Panah ke kanan Nah, ini Sama dengan Titik-titik Seperti ini Untuk memindahkannya ke pinggir Rumus ini Teman-teman bisa klik Kemudian pilih ke home Langsung yang ini Elegant Live Oke Sudah Enter ke bawah Coba membuat pangkat Sekarang udah pecahan tadi udah Sekarang pangkat Tekan ALT Sama dengan Sama dengan Muncul seperti ini kan Pangkat misalnya A pangkat 2 Disini A nya A pangkat Disini yang kedua 2 Oke Sudah jadi Klik sembarangan Seperti ini Enter Kemudian kita buat akar Tekan ALT lagi Sama dengan Akar Ini dia Ini standar aja Misalnya akar 4 Seperti ini Kemudian klik sembarangan Kemudian enter Ke bawah Kita buat misalnya Sepertiga akar 9 Berarti disini Kita buat dulu Pecahannya ya Kita tekan ALT Sama dengan Seperti 3 ini Seperti 3 Ini dia 1 Pindah ke bawah 3 Nah untuk naik ke atas Tekan panah kanan Seperti biasa Akar Ini akar 9 Nah disini dia Oke Klik sembarangan Nah Enter Jadi ya Kemudian kita coba Buat matrik Tekan ALT Sama dengan lagi Matrik yang ini Tapi matriknya Ada kurung sikunya Berarti kita Menggunakan Bracket Nah ini dia Saya gunakan yang ini Nah yang ini ya Square bracket Nah ini kurungnya dulu Baru disini di klik Diklik Baru pilih Matriknya Matrik 2 Kali 3 Misalnya ini 2 kali 3 ya Saya buat disini 1 Bisa menggunakan Perpindahannya Bisa menggunakan Panah kanan Bisa seperti ini ya 2 Pindah 3 Pindah 4 5 6 Bisa juga Dengan cara Mengklik Sama saja Mau pakai panah kanan Bisa Diklik juga bisa Nah seandainya Teman-teman Ingin menambah Baris Ada yang Ketinggalan Saya ingin Tambah 1 baris Lagi disini Di sebelum 4 Sebelum baris 4 5 6 Saya klik kanan disini Kemudian pilih Inset Karena sebelum Pilih Inset row before Nah seperti ini Nah disini Bisa kita isi Misalnya 2 Panah kanan ya 3 4 Misalnya seperti itu Saya ingin tambah Misalnya Sesudah 456 ini Baris 456 Sesudahnya Bisa klik kanan Inset Kemudian pilih Inset row after Maka dia akan Sesudahnya Misalnya 7 8 9 Nah seperti ini ya Cukup gampang kan Teman-teman kan Untuk membuat rumus Yang sudah Tersedia di equation Teman-teman bisa pilih Inset ya Kemudian equation Ini langsung Kita klik Nah ini Ada pilihannya ya Saya contohkan Saya Pilih rumusnya Yang ini Nah seperti ini Langsung jadi ya Teman-teman ya Kita pinggirkan Dengan cara Kita klik Seperti ini Kemudian Pilih home Selanjutnya Klik yang ini Oke Sudah pinggir ya Ini juga Rumus ini Bisa kita buat Secara manual ya Caranya cukup gampang Teman-teman pilih Inset kembali Pilih equation Yang ini Selanjutnya Kita ketikkan X Spasi Sama dengan ya Seperti ini Kemudian kita lihat Garis besar Rumus ini ya Disini adalah pecahan Ada pernya ya Berarti kita pilih Projection ini Yang ini Selanjutnya Kita letakkan di atas ini Kemudian buat Negatif B Disitu ada plus minus Kita pakai yang ini Oke Kemudian disini ada akar ya Akar Kita pilih akar Yang ini Radikal Kemudian pilih yang ini Disini kita Buat ada B Pangkat 2 Pangkat Berarti script yang ini Ini dia Pangkat Kita buat disini B Kemudian disini Pangkat 2 Oke Tekan panah ke kanan Seperti ini Oke Baru Kurang 4 AC Nah Selanjutnya Di bawahnya Kita buat 2A 2A Seperti ini Cukup gampang kan teman-teman Kita tes lagi Satu rumus lagi Yang lebih kompleks ya Kita pilih insert Kemudian equation Kita ambil Misalnya yang ini Binomial Theorem ya Yang ini Kita coba Kita geser ke kiri Klik Kemudian kita pilih home Selanjutnya pilih yang ini Coba pilih yang ini ya Kita pilih yang ini ya Aligen left Oke Sudah ke kiri Coba kita enter Nah ini dia Kita coba buat Secara manual Rumus yang kompleks ini Dengan cara pilih Insert Seperti biasa Kemudian equation Equation yang ini Selanjutnya kita disini Ada buka kurung ya Bisa kita gunakan Yang buka kurung Yang ini Bracket Tetapi disitu Kita gunakan pangkat dulu Yang ini Nah ini dia Nah baru sampai disini Nanti kita buat Bracketnya yang ini Kita klik Baru bracket Nah baru kurungnya yang ini Nah seperti itu ya Jadi lebih Lebih bagus nantinya Jangan kurung dulu X tambah A Seperti ini Disini adalah N nya Oke Selanjutnya tekan Panah ke kanan Ya Baru sama dengan Coba kita lihat Disini ada sigma ya Berarti sigma nya dulu Kita buat Kita lihat modelnya Sigma Yang ini ya Kita lihat yang ini Sepertinya Atas bawah ya Ini dia Kemudian ada disini Kanannya Berarti yang nomor 2 ini Nah disini kita buat N nya Selanjutnya Di bawahnya K Sama dengan 0 Selanjutnya Disampingnya Disampingnya itu Adalah Kurung ya Coba kita cari Kurungnya Ya Kurung sepertinya Ya Yang ini ya Kurung biasa Kurung ya Disini kita pilih Kurung ya Nah kita gunakan Bracket yang ini Oke Selanjutnya ini NK ini adalah Matrik ya Kita klik Pilih Matriknya itu Nah ini dia Yaitu Matrik 2x1 Nah itu dia Oke Saya pilih N Kemudian disini NK Nah selanjutnya Disini adalah Setelah kurung ya Setelah kurung Daripada Matrik ini Maka kita tekan Panah Sampai Berada di sebelah Kanan kurung tersebut Lagi Nah sudah ya Kemudian ini Perpangkatan Maka kita pilih Yang skrip ini Pangkatnya di atas Yang ini Oke Selanjutnya disini Kita Kasih X nya Kemudian ini K nya Selanjutnya Ini A nya ya Kita tekan Panah kanan ya Oke Lalu A Kita buat pangkat ya Sorry ya Jangan langsung A nya Tapi pangkat Ini dia Ini dia Baru disini Kita buat A Kemudian disini Adalah N kurang K Nah seperti ini Oke Kita klik sembarangan Nah hasilnya Sudah jadi ya Teman teman ya Jadi Dilihat dulu Teman teman Jangan langsung Kita ketikan Kalau misalnya Tadi Matrik Ada kurungnya Berarti kurung dulu Baru matriknya Kemudian Kalau kita lihat Disini Perpangkatan Maka pilih pangkatnya Baru diketikan Tekstnya Seperti itu Jadi cukup gampang kan teman-teman Saya rasa Video tutorial saya ini Sudah cukup lengkap Semoga Video ini Bermanfaat buat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton